Pemirsa seorang pelajar SMK tewas usai ditabrak truk tangki minyak di Medan Sumatera Utara. Ayah korban histeris melihat anaknya sudah tak bernyawa. Pria ini histeris saat mengetahui anaknya, tewas dalam kecelakaan di jalankah Elio Sudarso, pegan labuhan Medan Sumatera Utara Sabtu pagi. Pelajar SMK berusia 17 tahun ini terlindas tangki minyak saat dalam perjalanan penangkat sekolah menggunakan motor. Korban diketahui tergelincir dan terjatuh saat perusahaan mendahuli truk dari sebelah kiri. Naas, korban kemudian terlindas ban belakang truk. Motor korban pun terseret hingga sejauh 30 meter. Mobil tangki Pertamina milik Pertamina datang dari arah lawan menuju Medan dan demikian juga sepeda motor datang dari arah yang bersamaan. Untuk kejadian, akan kami lakukan proses olah TKP untuk mengetahui bagaimana penyebab kejadian. Jenasa korban kemudian evakuasi ke Rumah Sakit Pirna di Medan. Sementara sopetrek dibawa ke kantor polantas Medan Labuhan untuk dimintai keterangan. Akibat peristiwa ini, lalu intas dari Medan menuju pelabuhan belawan sempat macet selama satu jam. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, ANews melaporkan.